Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan yang pertama tentang warna-warna kemarin Bapak telah membahas yaitu memberikan suatu kosa kata yang berkaitan dengan warna-warna Apa warna hijau, apa warna merah, apa warna kuning dalam bahasa Arab Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan yaitu tentang alhiwar Atau dialog atau percakapan yang masih berkaitan dengan warna-warna Oke, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bapak akan membelajari, silahkan kalian disemak dengan baik-baik Nanti Bapak yang ajarkan atau jelaskan, dipahami dengan baik dan sempurna Dengan penuh semangat ya Nanti misalnya belum paham, silahkan nanti bisa komen di video tersebut Bismillahirrahmanirrahim Ada terlibat alhiwar yaitu ada suatu contoh atau soal berkaitan dengan percakapan Satu ajuril hiwar kemafil misal Itu lakukanlah percakapan seperti contoh berikut ini ya Contohnya misal Al-bayzatu Abiyadun Contohnya ini Al-bayzatu contohnya adalah telur Abiyadu putih Kalian disuruh Membuat suatu pertanyaan dan menjawabnya Ini jawaban pertanyaan seperti apa Contohnya seperti ini Kalian cuma menambah dengan kata Ma launu Kemudian kata yang di depan sini dimasukkan Ma nya dihilangkan Launu Launu Apa tadi warnanya di depan Kemudian warna belakangnya dimasukkan Al-bayzatu Al-bayzatu telur Telur Abiyadu putih Ini tinggal menambahkan Ma launu Ma launu Ma launu Al-bayzatu Apa warna telur Launu al-bayzati Nah disini Kita ulang ya Launu al-bayzati Warna telur Abiyadu putih Soal nomor satu Al-hakibah itu Al-hakibah itu tas Al-wardiyun adalah Merah-merah muda Kita tambahin aja Tinggal tambahin Ma launu Ma launu Berarti Ma launu al-hakibah itu Apa warna Tas Bilang lagi Launu al-hakibah di Wardiun Berarti warna tas itu adalah Merah Merah muda Nomor dua Al-waroku Aswaru Al-waroku itu adalah Kertas Waro Aswaru adalah Al-waroku Kertas Aswaru kuning Jadi Tinggal nambahin aja Ma launu al-waroku Apa warna kertas Launu al-waroku Aswarun Warna kertas itu adalah Kuning Nomor tiga Al-wardatu ahmar Wardah itu bunga mawar Ahmaru merah Jadi Tinggal nambahin Ma launu al-wardatu Apa warna Bunga mawar Launu al-wardati Ahmar Merah mat Saburotun Tapan tulis Aswadun hitam Jadi tinggal nambahin Ma launu saburotu Apa warna Tapan tulis itu Launu saburotu Aswadun Warna Bunga tersedia adalah Hitam Nomor lima adalah Al-Qolam itu Polpan Buniyun Adalah coklat Tinggal nambahin ya Ma launu al-Qolam Apa warna Polpan Launu al-Qolami Buniyun Warna polpan itu adalah Coklat Nah Kita paham lah Kalau kita paham Silahkan nomor 6 7 8 9 10 Kalian bisa Belajari sendiri Tulisan kertas Belajari Apa yang Bapak jelaskan Dan disesuai Sesuai dengan Contoh tersebut Semoga kalian Bisa memahaminya Itu adalah Nomor Alip Atau nomor 1 Untuk selanjutnya Ada juga Yang bagian B Lakukan percakapan Seperti Contoh Di bawah ini Misalnya Seperti ini Ini untuk Laki-laki Ya Ada ini Kolamun Polpan Asparun Kuning Jadi Disuruh Membuat Percakapan Percakapannya Tentang Pertanya Hal Apakah ini Kolpanmu Mengapakah Karena ini Laki-laki La Tidak Kolami Polpanku Launuhu Warnanya Asparun Kuning Berarti Kalian Disuruh Membuat Atau Pertanya Tentang Menggunakan Hal Ini baru Masuk Kolamu Masuk Karena Laki-laki Tambahkan Muka Karena Jawabannya La Maka Ini juga Kolami Ini kata Mi Kata Ganti Saya Launuhu Kata Ganti Orang Ketiga Laki-laki Asparun Untuk Laki-laki Hal Haza Kolamuka Apakah Ini Polpanmu Tidak La Kolami Kolami Polpanku Launuhu Warnanya Asparun Kuning Ini untuk perempuan Misal Hadhi 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 Artinya Kan Ini Bezhatu Artinya Adalah Telur Asparun Kuning Hal Hadhi Bezhatu Ki Tewitutuki Bukan Bezhatuka Tapi Bezhatu Ki La Bezhatu Tidak Telur 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 Saya Launuhu Warnanya Launuhu Karena Ini Perempuan Maka H Launuhu Warnanya Aswadun Hitam Kalau Hadha Itu Artinya Ini Kalau Dalika Ini Laki-laki Kalau Tilka Untuk Perempuan Ini nomor satu ini adalah tilka ya Tilka itu perempuan Adanya itu Tilka itu hakibah Adalah tas aswarun kuning Kita gunakan Karena ini perempuan Maka gunakan yang bawah ini Hal tilka Hal tilka hakibah Tuki Apakah itu Tasmu Jawabannya adalah Akibati launuha aswarun Nah gitu Nomor dua Hada Samakan dengan depannya Di sini atas Jadi tinggal ganti ada Ini diganti Polamuka diganti warokuka Kemudian aswarun diganti wardion Warokun artinya apa? Kertas Wardion Merah Muda Kita coba Hal hadha Sama ya Hal hadha Warokuka Apakah ini Kertasmu Jawabannya adalah La La Polamit diganti Waroku Waroki Nah Kertasku Launuhu Warnanya Wardion Adalah Merah Muda Hadihi Kita contoh seperti Disini Hadhi Seperti ini Hadhi Artinya ini Wardatun Artinya Bunga mawar Ahmar Merah Kita Mirul disini ya Hal hadhi Warda Apakah ini Apakah ini Apakah ini Bunga mawar Mawarmu Titel Titelah dengan Baik Kalau belum Paham Bisa Comment Saya Ke Bawah Video ini ya Lalu kita Akhiri Pembelajaran Bahasa Arab Ini Yang berkaitan Dengan Warna-warna Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum